lewat ngapain jadi gangguin wajah ribet lewat lewat aja walaikum salam walaikum salam walaikum salam baru aja diomongin udah nongol assalamualaikum eh lo pergi sama anak gue ya lo ngapain tuh lo ajak apa tuh anak gue lo bawa ke tempat yang kagak-kagak ya ye sabar jangan pake emosi bagaimana kagak pake emosi kalo lo mau mempengaruhi anak gue kita berdua nih abis besuk pok Rodia di rumah sakit apa lo ngajakin si rumah anak nengokin si Rodia ngapain kurang kerjaan lo ya astagfirullahaladzim Umi gak boleh dong ngomong kayak gitu pok Rodia itu kan lagi sakit harusnya Umi juga jengukin ya karena itu kan kewajiban seorang muslim untuk menjenguk muslimnya yang lain gue kagak sudi banget nengokin Umi ya dulu waktu gue kena demam berdarah dia juga kagak nengokin gue iya tapi kan waktu Umi lagi sakit keluarganya haji sulam itu lagi naik haji iya kan Umi tapi gue juga kagak mungkin gue lagi ngawasin bangunan no udah roh jangan nangis mulu napa ya ku jeluhi tambah sedih nih roh bingung bang gimana kalo semua orang orang tau orang tuh gak hamil kita semua juga yang malu kan ya udah udah itu masalah jangan lu pikirin dulu yang penting lu sembuh dulu deh ya iya roh ma juga gak tegak liat lu begini yuk kenapa ya roh dikakbir kan gak bisa hamil tapi Allah juga yang yang muat roh rasanya seperti orang hamil mak pake muntah-muntah segala enggak memangnya salah roh ini apa sih bang utenu bukan salah lu gak ada yang salah di diri lu lu sembuh takdir roh roh gak kuat ngadepinnya apa salah roh wah ini salah apa roh emak yang yakin lu tuh hamil emaknya udah yang dingin rujanya roh emak ee yaudah udah udah ya lu gom nampai padanya nangis udah gom nampai nangisuve udah 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 murah itu permintaan lu Gue layanin namanya tantangan Maaf jangan berdua Gue terpaksa nyakitin lo Udah deh Cing Nih, ini dulu Rum tuh heran banget deh sama Encing Kenapa sih? Encing tuh lama-kelamaan kayak Bang Sobari Apa-apa disusahinnya sama berantem Encing tuh salah Halusnya nih ya Cing Encing deketin Bang Sobari Supaya Bang Sobari gak marah sama Encing Ambil hati ya Cing Lo kan tau Rum Gue sih maunya damai sama dia Sulam juga didukung Apa yang dia bilang, lo tau gak? Bilang apa? Dia bilang gini Eh, Mahmud Kalau bisa tawuran Kenapa harus damai? Liat nol di TV Rakyat seneng tawuran Gitu dia bilang Bari itu otaknya sempit Rum Wawasanya lebih sempit lagi Dia tuh taunya daerah Mari doang nih Ame tempat dia kerja Yang lainnya kagak ngerti Aduh udah deh Cing Nih tuh kasihan nih mukanya tempel-tempel Pstt Gak Gak Gua aplikat lu Gua berliar rahang lu Dari dulu Dari kecil Gak 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 Jangan gua aja ribet lu Liwat-liwat aja Ah Eh 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 Ma Perut gua rasanya lapar bener deh Aduh bang Ayah gak sempet nyiapin makanan Ah Bagaimana lu mau nyiapin makanan lu kerjaan ini ngisi tetesmu lu ah Hehehe Eh Tika Lu di nyiapin ga? Nyiapin apaan? Eh Nyiapin Makanan babe Eh Babe ini abis kerja keras lu tau Abis mukulin samsak Push up Terus sit up Bab Lapar nih buat babe ah Mainin aja tuh samsak tiap hari be Kagausah nyari duit Tika ini harus banyak pake apaan kalo bukan pake duit Pake jidat Eh Nyi Lu asal tau aja bu dua eh Gua nih ngelakuin ini buat Buat Ngebelain harga diri Ya kan Tika tau babe bakalan ngomong kayak gitu Eh Tapi ini bener-bener perut babe lapar Emang harga diri yang babe bela gitu kagak bisa buat gajar parut Siandir Duh Perut babe lapar nih Duh 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 Bubur ayam Bubur Nah Itu saya pul tuh Pul Ya pahji Siti pul Apa lagi Ya pahji Mau pesen bubur Bagaimana masalah lu sekarang Lu sudah ngomong masih sulam Tuh dia pahji Ayah belum berani ngomong Soalnya Ayah gak gak tega Apaan buah jiro dia sekarang lagi keadaan kritis Wah Wah kati juga hape Dari kemarin tuh gua udah feeling tuh ya Gua liat gerak keriknya si sulam nih Wah Kayaknya ada tanda yang tadi kagak bener nih Si roh dia pasti bakalan kritis Eh Hebat 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 ya Wah aja hebat loh Bisa tahu kedepannya Iya Kayak Cenayang Ramal Ramal paranormal Sampai dulu dong Gue Gak disangka-sangka ya Umur lo dia pendek juga Orang tuh kalo artinya busuk Biasanya tuh hidupnya pasti menerita Sengsara Umurnya juga bisa pendek Bener juga lu Eh Kalo gitu Ayo ke rumah sakit ya bu Haji ya Pak Haji Iya bu Haji Pak Haji Kita berdua Mau ke rumah sakit dulu Mau minta maaf sama bu Haja Rodia Iya bu Haji Supaya Haja Rodia itu Gampang dipanggilnya Ma'allah Astaghfirullahaladzim Antung baik-baik kalo bawa motor Eh Untung anak berapa ustad lu Maaf pak ustad Maaf pak ustad Ane ama termici buru-buru mau ke rumah sakit Rumah sakit ada apa Iya pak ustad Haji Rodia masuk rumah sakit Udah kritis pak ustad Astaghfirullahaladzim lagi kritis Iya Iya Katanya lagi nih pak ustad Udah mau sakratul maut Iya keluarga udah berkumpul pak ustad Kok aneh kagak tau kakak ini bisa tau mana Mungkin Haji sulamnya Belum sempet pak ustad Dia pan sibuk Jagain bininya di rumah sakit Kan kalo orang mau sakratul maut Harus ditungguin pak ustad Takut kubah belasang Ya udah Kalo Ente mau ke rumah sakit Tapi Ane ama tolong mula main teh Boleh boleh Sebelum main teh ke rumah sakit Tolong temuin para warga ya Kasih tau supaya nyunggu Haji Rodia di rumah sakit Ya ustad Ya ustad Tentu Atau lho Atau lho Ojo Gini harib kok Masih aja jualan Ya masih Atuh Kan buburnya belom abis Tapi kan Udunya mau Ojo Udah nyiapin rume Sekarang kalo dadakan Malah jadi repot Ayo nangon Atuh Aduh, bagaimana sih Bang Ojo? Bentar lagi kan jenajahnya datang. Emangnya siapa yang meninggal? Ya siapa lagi? Kalau bukan gue sama Bang Ojo, gue Jarodiah. Gue Jarodiah? Iya. Ini nilai lu. Ini nilai lu. Sub indo by broth3rmax